selamat menikmati untuk pembelajaran sejarah kebudayaan islam tentang masa dewasa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pelajaran ke enam sebelum kita membahas tentang masa dewasa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kita baca doa dulu ya nak semoga kalian diberi kesehatan diberikan kemudahan untuk memulai pembelajaran kali ini oke tangannya diangkat oke siap ya bismillahirrohmanirrohim robbizidni ilman warzukni fahman ya Allah tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku amin ya robbal alamin baik kita lanjutkan ya nak oke nah kita akan belajar tentang kehidupan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dewasa kira-kira nih ya kalian coba lihat udah ada empat nah empat pekerjaan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah dilakukan menjelang dewasa apa saja sih yuk kita bahas satu-satu ya satu adalah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi seorang penggembala kambing siapa yang ingat oke saat diasuh oleh halimah asadiyah nabi muhammad sudah mulai menggembala kambing yang kedua meninggalkan kebiasaan buruk nah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan kebiasaan buruk apa saja nih nah sebelum islam datang kebudayaan arab yaitu menyembah berhala atau menyembah patung-patung nah nabi tidak pernah menyembah dan tidak pernah mengikuti ajaran dari kebudayaan arab tersebut karena selalu Allah jaga yang ketiga menjadi anggota hilf alfudul nah ini sudah kita bahas pada pembelajaran kedua pada semester satu kalian bisa cek bisa baca-baca lagi di buku juga kalian bisa baca di halaman 73-74 ya nah selanjutnya adalah berdagang ke negeri syam nah ini adalah pelajaran yang akan kita bahas satu-satu kita bahas ya kita lanjut ini ada Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah memiliki empat pribadi yang luhur yang patut kita contoh apa saja nih ada sidik berkata benar amanah dapat dipercaya tablik menyampaikan dan fatona cerdas dan bijaksana ini adalah empat kepribadian Nabi Muhammad SAW coba kita ulang sama-sama satu sidik itu apa nak berkata benar amanah dapat dipercaya tablik menyampaikan dan fatona cerdas dan bijaksana ingat-ingat ya sidik amanah tablik dan fatona oke oke kita lanjutkan kita akan mengupas membelajar tentang Nabi Muhammad SAW ketika akan menikah dengan Siti Khadija binti Khuailut nah ini dia sekelumit ceritanya atau kisahnya Nabi Muhammad SAW kalian boleh kok sambil baca-baca ini ada di halaman 75 ada halaman 75 ini sudah bu guru singkat oke bu guru akan baca kan ya nak menjelang usia Nabi Muhammad SAW 25 tahun di kota Mekah ada seorang wanita yang terkenal sebagai pedagang kaya raya bernama Khadijah beberapa waktu yang lalu Khadijah pernah memberi kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam dia sangat tertarik setelah melihat tanggung jawab kejujuran dan buri pekerti Nabi Muhammad SAW terlebih setelah Maisara menceritakan pengalamannya bersama Nabi Muhammad SAW dan keberhasilannya dalam berdagang ke negeri Syam tersebut nah mendengar dan menyaksikan ahlak Nabi Muhammad SAW Khadijah semakin tertarik kepada Nabi Muhammad SAW atas kepribadiannya yang agung itu akhirnya Khadijah berniat untuk menikahi Nabi Muhammad SAW dengan perantara sahabatnya yang bernama Nafisa Binti Muniyah nah dan Nabi Muhammad pun menikah dengan Khadijah dengan mas kawin 20 ekor untak saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun kita lanjutkan dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah memiliki 6 anak siapa saja anak-anaknya oke anak-anak Nabi Muhammad itu terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan ada Kosim Zainab Rukaya Umu Kulsum Fatima dan Abdullah siapa saja Kosim Zainab Rukaya Umu Kulsum Fatima dan Abdullah ingat ya ada 6 anak Nabi Muhammad SAW 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan kita lanjutkan lagi sekarang kalian akan mempelajari tentang peristiwa peletakan hajar aswat kalian bisa simak juga bisa sambil baca-baca juga ada di buku ada di buku halaman 76 77 ya sambil disimak bu guru bacakan ini bu guru bacakan oke ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 5 tahun kaum kafir Quraiz memperbaiki Kaabah yang rusak akibat banjir yang melanda Mekah hingga merendam Kaabah semua pemuka kabilah dari suku Quraiz bermusyawara dan memutuskan untuk memperbaiki Kaabah setiap suku di Mekah saling gotong royong ketika membangun setika pembangunan telah selesai sampai batas tempat hajar aswat terjadilah perselisihan masing-masing kabilah merasa paling berhak untuk meletakkan hajar aswat pada tempatnya akhirnya seorang tua yang bijaksana bernama Abu Umayyah bin Mughiro al-Mahzumi memberikan solusi bahwa siapa yang pertama muncul dari pintu masjid ini yakni pintu Bani Saibah dialah yang berhak memutuskannya orang yang pertama kali masuk dari pintu yang ditetapkan adalah Nabi Muhammad s.a.w. dengan gembira para pemuka tersebut akan menerima keputusan yang diberikan Nabi Muhammad s.a.w. karena para pemuka yakin bahwa Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah Al-Amin orang yang dapat dipercaya setelah Nabi Muhammad s.a.w. mengetahui dan mengerti permasalahannya beliau pun membentangkan sorbannya sorban itu yang ada di atas kepala Nabi Muhammad kayak peci tapi terbuat dari kain nah Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengahnya jadi sorbannya kainnya itu direntangkan kemudian Hajar Aswad disaruh di tengah-tengahnya kemudian beliau meminta kepada kepala suku untuk memegang tepi-tepi sorbannya dan mengangkat bersama-sama kemudian Nabi Muhammad s.a.w. sendiri yang meletakkan ke tempat semula dengan demikian seluruh suku merasa mendapat kehormatan sehingga perselisian dapat dihindari para pemuka kurai sangat gembira dengan keputusan yang diambil Nabi Muhammad s.a.w. mereka terselamatkan dari perpercahan berkat kecerdasan Nabi Muhammad s.a.w. sejak saat itu Nabi Muhammad s.a.w. semakin terkenal di kalangan penduduk berkah sebagai orang yang cerdas dan bijaksana nah orang yang cerdas dan bijaksana ini apa ya tadi kepribadian Nabi Muhammad fatona betul sekali fatona cerdas dan bijaksana oke baik anak-anak hebat kalian sudah bisa menyimak cerita tentang masa atau kisah tentang masa dewasa Nabi Muhammad s.a.w. selanjutnya Bu Guru akan berikan latihan ini latihan SKI ada di halaman 81 bagian 3 esai bisa kalian kerjakan sambil kalian ulang-ulang mungkin video Bu Guru mungkin ada jawabannya oke baik anak-anak hebat mungkin begini saja yang Bu Guru sampaikan kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selalu jaga kesehatan dadah selamat menikmati